1 straight push, langsung didapetin sama temen-temen dari EVOS, next time ada dari scoreboard, gimana teman kalabnya? Scoreboardnya, ada alka cantik dari tolnya disitu ya, terpikop sekali aja, AC11 nya menurut aku memang menjadi kuncian juga sih karena nominan Blast bisa menghambat juga pergerakan dari partialnya ya, karena tadi beberapa kali juga walaupun memang ada Lippy yang bisa ngecancel tapi toh, ya bener-bener ngecover temen-temennya banget, tapi di silahin silahin, kalau Nyx tadi sempat terpikop juga sekali ya sama by one di area bottom lane kalau nggak salah, jadi nggak bisa terlalu maksimal juga nih kalau kita lihatnya Yap, 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 bahkan di sini pika nya juga tidak terpikop sama sekali, dan wuuu, penutupnya ternyata sang member yang baru aja debut EVOS Mikasa, dengan hero Pakito tanpa terpikop sama sekali, 3.08 Teamfight participation 79%, tandanya 4 per 5 nih Dari teamfight yang terjadi ada Mikasa nya, dan kalau dari itemnya War X, Hunter Strike, Bloodlust X dan juga Immortal Shield ini yang bakal ngebuat dari Mikasa menjadi MVP nya Betul, jadi bener-bener selalu ada di setiap ini ya Yuk, memang pantas disebut MVP presented by Virgo, tentu saja temen-temen Jadi ini dia Pak Produser udah bilang kita balik ke Esther ya, kata Pak Produser, dan sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Wah ini yang player yang baru debut request dong Pak Produser, boleh nggak ngobrol sama kita Nah udah siap Oh udah siap lah, ya udah kita panggil aja kali ya Goreng-goreng nggak sih Goreng-goreng Halo Najel, halo Halo Waduh, waduh, waduh Najel, ini kan hari pertama kamu debut nih, gimana perasaannya debut di EVOS LIX Seneng lah, tapi seneng pasti Seneng pastinya Pasti dong Tapi Jel, Jel, ini kan, ini tapi, kalau Lius coba ngobrolin doang nih ya Karena kan banyak publik atau kayak para penonton yang bilang Najel itu kemarin ibaratnya Cristiano Ronaldo yang main di Liga Tarkam Tapi sekarang ibaratnya Najel nih main di super team yang memang dari segi komposisi player-nya bisa membantu Najel untuk keluar lebih tajam lagi Najel setuju nggak kalau memang publik-publik nganggepnya kayak gitu? Setuju sih, VTV Kenapa tuh, kalau setujunya kenapa nggak setujunya? Boleh ceritain nggak? Sebenernya mungkin kalau dibandingin tim sekarang di FOSMA yang dulu tuh mungkin cuma kurang di jam terbangan doang Individu-nya skill-nya masih ada semua cuma ada jam terbangan doang Tapi di jam terbang ini menurut kamu sendiri ngaruh nggak sih? Apakah ngaruh ke mental atau mungkin ngaruh ke strategi gitu nggak? Ada pengaruhnya nggak? Ngaruh sih Ngaruh sih Ngaruh banget ke mental sih Oh ke mental Jadi kalau jam terbang lebih tinggi lebih matang kali gitu ya Bener-bener Ya Berarti dengan adanya Najel nih, kita lihat Iwos juga menjadi sedikit pemiliki playstyle yang sedikit berbeda nih Nah, Najel Kalau Kalius boleh nanya, Karamel nih masih dalam roster Iwos ya Apakah nanti Karamel bakal turun untuk bertanding juga? Atau nanti memang full bakal Najel yang bakal jadi jungler? Rahasia Ini strategi Rahasia Kirain Najel keceplosan kan Waduh penonton langsung di rumah kan Padahal kan udah menang 2-0 Langsung kirain mau kasih dikit gitu ya Kisi-kisi Terus-terus Ada lagi satu? Oh ada lagi, apa tuh? Banyak ya? Ada, ada, ada Apa tuh? Nah, Najel Yang satu lagi, kapan dia umumin, Najel? Pura-pura kaget Pura-pura kaget Pura-pura kaget Masih disimpen nih, kayaknya nih ya Rahasianya ya Udah imposter jangan main Ini udah merah-merah semua udah imposter beneran Lanjut silahkan bakal latte Oke Tapi Dari Najel sendiri bakal main terus nggak? Selama Ini kan 3 minggu pertama ya Di sesi yang pertama Kemungkinan iya Aku nggak tau sih tergantung coach Tergantung coach aja nantinya ya Oh Tapi Jel, melihat dari Global Band & Pick nih Ini kan pertama kalinya ya Maksudnya Seed Ladies juga dipakai Global Band & Pick Menurut Najel sendiri Gimana sih pendapat Najel tentang Global Band & Pick ini? Bagus sih, jadi Gokong-gokong Kayak nge-challenge semua player buat banyaknya berpura-pura Oke Tapi ada jadi kesulitan nggak sih Buat teman-teman dari Vos sendiri? Nggak ada Nggak ada Karena memang setahunya Collius juga Hero Paul Mikasa kan juga memang Banyak ya Ya kan jadi dia sebenarnya nggak perlu pusing Ya udah Global Band Global Band aja yang penting Mungkin strateginya aja nih Supaya nggak sampai kecele gitu kan Jel untuk para evos fans nih Terus buat evos fans Bilang-bakasih sih Mereka kemarin pas aku non mereka welcome banget sama aku Terus banyak yang support aku juga tadi sebelum turin nama ya Terima kasih Berarti dukungan dari para fans itu Sangat-sangat membantu player-nya ya Najel Makanya bagus teman-teman Pokoknya ingat kalau ketemu fans yang toxic Langsung bales aja caper ya Oke lah Kalau gitu Najel thank you so much Selamat sekali lagi telah menang 2-0 juga Dan good luck buat kamu dan juga Evo Sling Semoga mendapatkan hasil yang terbaik di pertandingan-pertandingan Kedepannya Jadi sampai jumpa lagi Najel bye-bye Waduh Debut di hari pertama Well Di game kedua langsung